Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kanalin, aku El Prana Makasih ya buat kamu yang sudah gabung dengan live streaming kita hari ini Aku senang banget karena lumayan rame yang ikutan Sebelum kita mulai, aku ingin kenal lebih dekat nih dengan kamu Tulis di live chat dan kolom komentar siapa nama kamu, kelas berapa dan dari kota mana Ayo tulis sekarang juga satu persatu kita absen sama-sama Di live stream kita kali ini, El Prana akan menceritakan beberapa hal mengenai dunia Youtube Pengalaman sebagai Youtuber, kehidupan pribadiku Serta menjawab beberapa pertanyaan dari kamu semua Yang mana aku rangkum dalam beberapa menit ke depan Aku harap dengan live streaming kita kali ini, kamu bisa kenal dekat denganku ya Oh iya, untuk mengungkap wajah asli El Prana akan ada di akhir live streaming Dan bakal susah sih buat bisa lihat, jadi kamu harus sangat peliti Untuk menciptakan channel ini butuh proses yang panjang banget Aku akan coba ceritakan satu persatu ya El Prana lahir di kota Mojokerto, Jawa Timur Waktu kecil aku hidup di Surabaya nih bareng orang tua Masuk ke sekolah dasar, El Prana pindah lagi ke Mojokerto dan mengenyam pendidikan sampai SMK Perjuangan El Prana selama sekolah di kota itu susah banget Soalnya El Prana pernah dibully Kejadian ini berlangsung dari SD hingga SMP Karena dibully, temanku kan cuma dikit tuh Aku diajakin nih main game di Warnet Saat itu game yang populer ada Ayo Dance, ada juga RF Online Dan juga yang paling favoritku ada Sil Online Berbeda ya dengan bocil-bocil jaman sekarang Yang bisa mabar di rumah bareng temen-temen pakai smartphone Dulu El Prana harus ke Warnet loh biar bisa main game online Saking sukanya, hampir tiap hari El Prana main game Dan di akhir pekan El Prana sampai harus bohong ke orang tua Biar bisa menginap di rumah temen Padahal nih malah ke Warnet dan ambil paket malam Hahaha, jadi nostalgi ya Aku main dari jam 9 malam sampai 9 pagi Wah-wah, parah sih Pantesan aja sekarang El Prana pakai kacamata Tentu saja orang tuaku sering marahin Dan bahkan nih nyusul El Prana ke Warnet sambil marah-marah Aku dicubitin Hahaha, aduh-aduh Aku jadi nakal banget ya dulu ternyata Ini semua aku lakukan sebagai pelarian temen-temen Karena aku dibully waktu itu Sehingga bermain game jadi lebih seru dan menyenangkan Setelah lulus dari SMP Aku berkeinginan kuat nih Untuk berubah jadi lebih baik El Prana merasa lingkungan yang toksik Dan suka bully El Prana Bakal bikin aku susah untuk berkembang Akhirnya aku memilih SMK Sekolah yang jauh banget dari kota Mojokerto SMK itu namanya SMK Negeri Satu Delanggu Cukup dekat dengan pegunungan di daerah Pacet Gila sih, belain banget ya aku Pas itu ambil sekolah yang jauh kayak gitu Saat itu aku suka banget ngegambar Suka bikin animasi Dan ingin menjadi komikus atau animator terkenal Makanya aku ingin ambil jurusan multimedia Eh ternyata orang tuaku gak ngizinin dong Karena prospeknya kurang bagus di masa depan Aku diarahkan ambil jurusan teknik Dan dengan terpaksa aku ambil nih Dan tetap belajar mati-matian Agar bisa pintar Karena dulu aku dibully Saat SMK aku benar-benar memastikan Aku tidak diremehkan seperti sebelumnya Makanya nih El Prana harus giat belajar Biar ranking pertama Saat itu El Prana punya sahabat bayi Namanya Hanggara Dia yang ngajarin aku nih Tentang teknik komputer saat itu Walau aku terbilang cukup oke Di jurusan teknik ini Tapi tetap saja El Prana ngerasa Ini bukan jalan yang seharusnya aku ambil Bener sih jurusanku teknik Tapi kenyataannya Aku malah dikenal sama lingkungan sekolahku Kalau gambarku bagus Aku pun sering ikut Dan memenangkan kompetisi di bidang komik juga animasi Bener-bener salah jurusan banget kan Tapi setidaknya Aku punya kenangan yang baik di SMK ini Teman-teman yang baik Guru-guru yang suportif Semuanya terasa hangat dan menyenangkan Di SMK aku juga ikut klub bahasa Inggris Di ekstra kulikuler ini El Prana mendalami ilmu debat bahasa Inggris Sering ikut kompetisinya juga Dan dari ekstra kulikuler inilah Kemampuan berbicara El Prana terlatih dengan baik Terus juga Dulu sempat nyobain bikin game RPG Ala-ala sederhana gitu Ini nih gamenya Ya ampun Kakak banget Aku jadi malu Kalau aku lihat-lihat lagi Lucu juga ya gambaran serta karya-karyaku Saat masih SMK dulu Namun aku seneng banget El Prana merasa bersyukur Bisa mengalami masa-masa SMK yang menyenangkan Bebas dari lingkungan toksik Berkembang bersama teman-teman Dan bisa berubah jadi lebih baik lagi Penasaran nih Ada gak yang dari Mojokerto? Kalau ada Tulis di live chat dan kolom komentar ya Kamu dari sekolah mana? Atau mungkin Kamu bukan dari Mojokerto? Kalau gitu dari kota mana nih? Tulis dong Biar El Prana bisa tahu Dari pengalaman ini El Prana berpesan Kalau kamu masih sekolah Please banget Perlakukan teman-temanmu dengan baik ya Jangan dibully Jangan dijahatin Juga jangan dikasarin Kalau lihat ada korban bully Coba kamu hampiri dan temani Kamu lindungi Dan juga kamu bimbing Biar dia gak sedih Terus nih Jangan takut untuk mencoba hal baru Ikuti banyak kegiatan di sekolah Ataupun di luar sekolah Biar kamu banyak koneksi Dan banyak pengalaman El Prana yakin itu semua akan berguna buat masa depanmu Lalu hal yang menyedihkan pun terjadi El Prana lulus dari SMK Dan berpisah dengan teman serta guru yang baik-baik Saat itu tuh Aku dan teman baikku ini Mendaftar ke Universitas Negeri Surabaya Atau dikenal sebagai UNESA Dia ambil pendidikan bimbingan konseling Dan aku ambil pendidikan senior rupa Seneng banget nih El Prana dan teman baikku sama-sama diterima Namun di pertengahan proses mendaftar Aku merasa ini bukan jalanku Aku takut salah ambil jurusan sama seperti waktu SMK dulu Aku berharap aku bisa berkuliah Di jurusannya mendukung kemampuanku Dalam menggambar serta membuat animasi Eh entah kenapa Alam semesta seolah mendukungku Tuhan mengirimkan orang-orang baik Yang merekomendasikanku Masuk ke sebuah kampus berbasis IT Dengan jurusan multimedia di dalamnya Tentu saja aku terima Aku suka banget Aku terharu dan gak sabar Mengasah kemampuanku dalam menggambar ini Nama kampusnya adalah STIKOM Surabaya Sekarang sudah berubah nih Jadi Universitas Dinamika Kampus ini keren banget loh Soalnya berbasis teknologi Jurusannya ada banyak Dan kebetulan banget Aku ambil jurusan multimedia Di kampus ini Aku belajar banyak hal Baik itu teknis mengenai animasi dan gambar Ada juga teoritis mengenai dunia kerja setelah lulus Selama di kampus ini El Prana juga sering ikut kompetisi Untuk menambah pengalaman Misalnya seperti kompetisi game development Ya ampun Jadi ingat dulu El Prana Beneran bisa bikin game mobile loh Dan entah kenapa Menang juga Seneng banget deh Bisa punya pengalaman seru kayak gini Sekedar info teman-teman Di jurusan multimedia Nanti dibagi menjadi dua peminatan Ada perfilman Ada juga game animasi Nah El Prana ambil yang game animasi Aku belajar cara membuat animasi Untuk game sekaligus beberapa pemrograman sederhana Lihat deh teman-teman Ini salah satu game yang dulu aku mainkan Parah Nub banget kan Aduh aku jadi malu nih Tapi setidaknya Ini jauh lebih baik lah Daripada game pertama Yang kubuat saat SMK dulu Kamu mau gak sih Mainin game El Prana ini Kalau mau tulis di live chat Nama dan asal sekolahmu ya Nanti El Prana akan kirim gamenya Ayo tulis sekarang di live chat Dan kolom komentar Setelah lulus El Prana kerja di Universitas Dinamika juga Tempat El Prana berkuliah Aku diangkat jadi asisten dosen Yang membantu mengajar kelas praktikum Kelas yang ku asistensi saat itu adalah Animasi, komputer grafis Dan juga pemrograman dasar Ini sangat menyenangkan Sepertinya memang El Prana punya PCD mengajar deh Berbagi ilmu serta pengalaman ke orang-orang lain Dan memastikan mereka juga bisa melakukannya dengan baik Tapi pas itu kebutuhan El Prana sangat banyak Karena harus segera menikah Akhirnya El Prana kerja part time Sebagai pengajar les komik di Surabaya Setiap pulang kantor sore hingga malam El Prana berkeliling Surabaya Mengajar di banyak tempat Ini semua agar El Prana bisa menabung Dan bisa segera menikah Saat itu di Youtube lagi tenarkan animasi pengalaman lucu Karena suka bikin animasi El Prana nyobain tuh Bikin-bikin animasi sederhana Dan di-upload ke Youtube Lumayan kan bisa menghasilkan adsense Walaupun gak banyak Ternyata asik juga ya Nge-Youtube Videoku pun banyak yang nonton Dan kebetulan saat itu Aku sempat berkenalan Dengan Youtuber animasi horror Bernama Rizky Ripley Karena sama-sama orang Surabaya Kita ketemuan nih Duh pas itu Aku masih polos dan lugu banget Tapi Mas Rizky Ripley dan temannya Ko Andi Ripley Baik banget Aku disambun dengan hangat dan baik Dibimbing agar bisa jadi Konten creator seperti mereka Pokoknya Youtuber ini tuh Keren banget deh Aku sangat berharap Semoga Rizky Ripley Bisa terus berkembang ya Kamu sudah subscribe belum? Channelnya Kak Rizky Ripley Seru loh animasi horrornya Tapi sayang sekali Gak lama setelah itu El Prana memutuskan Untuk tidak melanjutkan Channel animasi El Prana Karena ada beberapa masalah Yang tidak bisa kujelaskan Sedih banget Aku pun lari dari Youtube Untuk sering mengikuti Banyak perlombaan Dan aku bersyukur Bisa berkesempatan Untuk memperoleh penghargaan Di kompetisi-kompetisi itu Selain untuk menambah Pengalaman dan portfolio Tentu saja Aku mengejar hadiah uang Dari kompetisi Ya ampun Jadi ingat perjuangan dulu Gak kerasa ya Udah banyak hal yang El Prana lalui selama ini Saat itu El Prana berpikir Aku gak mungkin Selamanya jadi asisten dosen Aku harus jadi dosen Sehingga Aku perlu Untuk kuliah lagi Kependidikan yang lebih tinggi Aku ikut banyak kegiatan Dan kompetisi Agar menjadi portfolio ku Mengikuti beasiswa Keluar negeri Yang paling berkesan adalah El Prana pernah masuk final Kompetisi animasi di Spanyol Tapi sayang animasi ku ini Gak lolos sebagai pemenang Tapi gak apa-apa Setidaknya aku punya pengalaman Terus juga Ada nih kompetisi video Yang diadakan oleh ASEAN Foundation Mereka adalah yayasan Berbasis Asia Tenggara Yang sering Mengadakan kegiatan Internasional Untuk meningkatkan Kesadaran anak muda Pada nilai-nilai ASEAN Dan seneng banget Animasiku lolos Mewakili Indonesia Masuk ke final Aku dikirim ke Hanoi, Vietnam Dan bertemu Dengan perwakilan Masing-masing negara ASEAN Kami berdiskusi Belajar bareng Dan mendapatkan ilmu penting Dalam memproduksi Sebuah video Setelahnya Aku langsung proses tuh Animasiku Biar jadi lebih bagus Dan senangnya Animasi El Prana Mendapatkan juara pertama Di kompetisi tingkat Asia Tenggara ini Gila Aku bersyukur banget Ini adalah momen Paling menegangkan Dan seru saat itu Gimana enggak Aku yang bukan Siapa-siapa ini Berkesempatan Mewakili Indonesia Dan bahkan Berhasil lolos Jadi juara pertama Ya ampun teman-teman Aku benar-benar Murni Ingin membagikan Pengalamanku saja ya Dengan rendah hati Sama sekali Tidak bermaksud Untuk pamer Atau menyombongkan diri Aku ingin memotivasi Kamu semua yang Nonton live streaming ini Agar bisa semangat Terus belajar Dan kelak Dapat membanggakan Indonesia Tentu saja Di bidang kamu masing-masing Boleh tahu gak Sekarang hobi kamu apa? Komen dong Hobi kamu di live chat Semoga hobi kamu Bisa mengantarkanmu Ke prestasi-prestasi Yang gemilang ya Kemudian El Perana Menikah Dengan teman Kuliah sekelas Kami bulan Madu ke Bali Selama seminggu Lalu kembali Ke kenyataan Alias Kami berdua Tinggal di kos-kosan Kecil banget Dan dari sini nih Teman-teman Banyak hal hebat terjadi Tiba-tiba saja Kementerian Pemuda Dan Olahraga Indonesia Menghubungi El Perana Untuk ikut acara Penganugerahan Bagi anak-anak muda Berprestasi Mereka mengapresiasi El Perana Karena sudah berhasil Membawa nama Indonesia Di kompetisi tingkat Asia Tenggara saat itu Astaga Aku seneng banget Sampai dinotis oleh Kemenpora kayak gini Gak hanya disitu saja El Perana Juga lolos dong Menjadi salah satu Duta muda Asia Tenggara Yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Gila Aku beneran gak nyangka Jalan yang kulalui Benar-benar seberharga ini Aku merasa sangat bahagia Dan tersentuh Karena bisa bertemu Dengan anak-anak muda Hebat lain Dari seluruh Indonesia Disitu El Perana Belajar berdiplomasi Dengan negara lain Belajar public speaking Mengenal lebih dalam Tentang selu belu ASEAN Dan masih banyak lagi Aku merasa Ekstra kulikulerku Saat SMK dulu Yakni klub bahasa Inggris Benar-benar berguna Untuk event yang kulakukan sekarang Yakni Sebagai duta muda ASEAN Kemudian Sekitar 6 bulan setelahnya El Perana Berpartisipasi kembali Sebagai salah satu Perwakilan Indonesia Untuk mengikuti Konferensi Internasional di Bali Aku bertemu Dengan banyak sekali Diplomat-diplomat muda Dari seluruh penjuru dunia Kami saling berkenalan Dan belajar Satu sama lain Wah Pengalaman yang tak terlupakan Semua hal yang kulalui Ku pelajari Sangat-sangat berguna Untuk momen-momen Berharga ini Dari awalnya Bocil lemah Yang dibuli Terus berproses Dan berusaha Hingga mendapatkan Pengalaman berharga Yang dapat mengubah hidupku Aku sangat bersyukur Nah teman-teman Makanya El Perana Berpesan banget Jangan malas Untuk belajar ya Tekuni hobimu Jangan pernah menyerah Dan ikuti Banyak kegiatan yang positif Agar nanti Cita-citamu tercapai Tulis dong di live chat Cita-citamu apa sih Dan sekarang Sudah ngapain aja Untuk menggapai Cita-citamu itu Tulis ya di live chat Dan kolom komentar Setelah Banyak kegiatanku Lalui El Perana Ada di tahap Merasa gak selamanya nih Aku bisa ikut kompetisi Dan event-event Dan internasional Aku harus melakukan Sesuatu yang kusuka Dan juga menghasilkan Dengan seluruh Pengalaman yang kumiliki Dari sinilah El Perana Menciptakan channel El Perana Channel ini Terbentuk dari Buah ideku Yang kususun Selama 6 bulan Perakhir tahun 2019 Aku udah mulai mikir Dari konsep Cara penyampaian Hingga nama channelnya Nama channel El Perana Adalah singkatan Dari nama panjangku Teman-teman Setelah tuntas mengkonsep ide itu Channel ini Ku buat di bulan Mei Tahun 2020 Kemarin Dan mulai upload Video pertamaku Pada akhir bulan Juli Tahun 2020 Ini artinya Channel El Perana Sudah berumur 2 tahun Sejak saat itu El Perana fokus Membahas tentang Teori konspirasi Kasus-kasus mengerikan Dan juga cerita-cerita hantu Lah tapi kok Sepiak Kayak lama banget gitu Naiknya Akhirnya Aku coba nih Membahas cerita seram Game Among Us Karena pas itu Among Us lagi terkenal banget Lah kok ternyata Langsung viral Dengan drastis Subscriber Serta view Bertambah dong Dari situlah El Perana langsung Reset ulang Jangan-jangan nih Daya tarik channelku Bukan dicerita Hantu dan konspirasi Secara umum lagi Melainkan Cerita dari Game-game terkenal Akhirnya El Perana fokus nih Bahasin game Animasi Serta creepypasta Yang disukai oleh Anak-anak hingga Remaja Oh iya Jadi inget Pas subscriberku Masih kecil banget Sekitar 30 ribuan Aku sempat tuh Ngontak youtuber Bernama Fritz Baskara Untuk ngajakin Collab Bahas Among Us Waduh temen-temen El Perana gak nyangka Bang Fritz Baik banget Aku dibalas dong Dan dia mau ikutan Collab Tanpa mempermasalahkan Jumat subscriberku Yang sangat sedikit itu Aku beneran Bersyukur banget Dikelilingi oleh youtuber-youtuber Yang baik hati Seperti Rizky Ripley Dan juga Fritz Baskara Aku sempat juga nih Collab sama Cyril Entoinette Ada juga Alimjoy Pokoknya Seru deh Bisa berkolaborasi Dengan youtuber-youtuber lain Selanjutnya Kamu kepingin El Perana collab Bahasin apa lagi nih Dengan youtuber siapa Komen dong di live chat Dan kolom komentar Aku penasaran Akhirnya Dalam waktu 6 bulan Channel El Perana Tembus 100 ribu subscribers Ini pencapaian terbesarku Karena berhasil mendapatkan Silver play button Dukungan istriku yang baik Doa orang tua Serta support dari teman-teman Mampu mengantarkan El Perana Sampai di tahap itu Dari posisi ini El Perana mulai membuat Channel khusus gaming Namanya El Peranub Alias El Perana Noob banget Jadi aku bermain game Tapi aku tuh kayak susah gitu Buat menangin gamenya Secara Emang kan El Perana Noob banget sih Fokusku saat itu Bermain game Among Us Dan dibantu dengan Banyak sekali teman-teman Yang baik Nih ini nih mereka Hahaha Baik banget kan Pas El Perana ulang Tahun tanggal 20 Desember Kemarin Mereka sampai bikinin Video ucapan dong Aku terharu banget Makasih ya teman-teman Oh iya Mau share sedikit nih Beberapa perangkat Yang El Perana gunakan Untuk membuat konten Ini smartphone Samsung Bekas istriku Yang kupakai Untuk rekam audio Iya Sampai sekarang Smartphone ini kupakai Untuk rekam suara Di channel El Perana Maupun El Peranub Terus Ini juga laptop usang Yang kupakai Untuk ngedit lengkap Dengan pen tablet Yang kugunakan Dalam menggambar Semuanya ini Aku pakai yang biasa aja Aku sungkan Ngerepotin orang tua Apalagi istri Buat modalin aku Monten di Youtube Jadi aku mulai semuanya Dari alat super Sederhana dan terbatas Aku merasa Perjuangannya Akan jadi lebih manis Proses yang kulalui Jadi lebih berkesan Sedikit demi sedikit Channel ku berkembang Dan menghasilkan Hingga aku mampu Membeli perangkat komputer Yang lebih baik Eh tapi-tapi Smartphone usang ini Beneran masih kupakai Loh hingga sekarang Ini tuh kayak Kenang-kenangan Dari perjuangan El Perana Selama ini Gak mungkin kubuang Terus juga Teman-teman Ini ruangan kerja Aku saat itu Kecil dan kumuh banget kan Ini kos-kosanku Dengan istri Setelah kami menikah Dari hasilku Buat konten di Youtube Sekarang El Perana Sudah punya tempat Tinggal sendiri Di Surabaya Ini semua Tidak semata-mata Karena usahaku saja Tapi karena Tuhan Karena dukungan istri Dukungan kamu semua El Perana El Perana El Perana ada di tahap ini Yang mana Sekarang sudah tembus 1 juta subscribers Duh seneng banget Masih ada banyak hal Yang aku ingin lakukan Bareng kamu Aku harap Kamu terhibur ya Dengan konten-konten El Perana Oh iya teman-teman Aku juga mau Klarifikasi sekalian Mungkin Kamu akan seri lihat Video-video Toksik dan kebencian Ke El Perana Yang tersebar di TikTok Ataupun di Instagram It's okay Gak apa-apa Aku bisa paham Kenapa mereka seperti itu Dengan segala kerendahan hatiku El Perana Mau klarifikasi ya Mengenai hal ini Alasan video-video itu Beredar di TikTok Karena mereka Tidak terima El Perana Menceritakan kisah-kisah seram Dari game Dari film kartun Serta karakter favorit mereka Tapi El Perana Ada alasan nih Mengapa bahasanku Di video-videoku Cenderung ke hal-hal Seperti itu Tentu saja Yang pertama Adalah karena Orisinalitas Aku ingin Channel El Perana Membahas sesuatu Yang belum pernah Dibahas di channel lain El Perana Ingin membahas Sisi gelap Dari dunia hiburan Yang kita kenal sekarang Mulai dari Game, animasi Konten-konten populer Meme Dan masih banyak lagi Ibarat seperti cahaya Di balinya Pasti ada bayangan kan Nah El Perana Mengambil jalan Bayangan ini Aku fokus Membahas sesuatu Yang misterius Dan menyimpan Fakta-fakta mengerikan Dari hal-hal populer Di sekitar kita Karena El Perana Saya yakin selain seru Dan menyenangkan Game ataupun animasi Yang kita nikmati Pasti menyimpan misteri Di baliknya Tenang aja ya temen-temen Semua konten El Perana ini Murni untuk Hiburan semata Bersumber dari Teori-teori Yang beredar di internet Dan juga Murni analisis El Perana pribadi Sehingga Semuanya ini Gak perlu dipercayai Dinikmati saja Sebagai hiburan Semisal nih Misal banget Itu beneran Nyata ada di dunia kita Kamu cukup simpan saja Di dalam hati Gak perlu ikut terpengaruh Sehingga tetap bisa Menikmati game Dan animasi aslinya Kuharap dari Klarifikasi ini Sudah gak ada Yang salah paham lagi ya Dengan El Perana Eh ngomong-ngomong Masih inget gak Dengan janji El Perana Bagi-bagi hadiah Jutaan rupiah Nih aku spill caranya ya Mudah kok Kamu tinggal buka Aplikasi Instagram Lalu follow IG El Perana At El Perana Setelah itu Cek postingan El Perana Lagi menggambar Kamu swipe aja ya Ke kiri dan ke kanan Karena itu adalah Informasi lomba Menggambar El Perana Iya El Perana Ngadain lomba gambar Karakter El Perana Dengan total hadiah Jutaan rupiah Ada dua kategori Yakni kategori tradisional Dan juga kategori digital Lomba ini Diadakan di tingkat nasional Dan bagi semua umur Khusus subscriber Dan follower El Perana Jika kamu sudah menggambar Kamu post aja Di Instagram pribadimu Lalu tulis nama aslimu Di caption Kelas berapa Dan dari kota mana Sertakan juga hashtag El Perana Dan hashtag gambar El Perana Kompetisi ini berlangsung Selama 3 minggu Sampai tanggal 14 Agustus 2022 Pengumuman pemenang Tanggal 20 Agustus Ya teman-teman Walau gak bisa gambar Gak apa-apa Ikutan aja Biar lebih seru Dan ini saatnya Untuk momen paling menegangkan El Perana akan reveal Wajah asli El Perana Siap-siap ya Jeng-jeng-jeng Tada Inilah wajah asli El Perana Saat masih bayi Gimana teman-teman Lucu gak? Ya ampun El Perana masih belum pede nih Nunjukin muka asli ke kamu Tapi heran aja Seingetku wajah asli El Perana Sudah tersebar kok di internet Tapi kok masih pada belum tau ya Makanya nih El Perana Kasih tunjuk Tapi waktu masih bayi Yah inilah live streaming kita Spesial 1 juta subscriber Aku berdoa Semoga kamu senang biasa terhibur Dengan konten El Perana Aku berharap El Perana Bisa terus menciptakan video-video Yang keren setiap harinya Tunggu live streaming berikutnya ya teman-teman Karena akan ada banyak konten-konten seru Yang menarik untuk dibahas Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!